Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya jangan lupa Scriptnya, tombolnya sebuah yang Merah-merah itu di Lutuk-lutuk-lutuk ya guys ya, jangan lupa ya Ini disini saya mau Mengasih informasi untuk teman-teman semuanya Dimanapun anda berada yang mau pulang ke tanah air Ya, khususnya yang mau pulang ke tanah air Tadi saya sudah Mendapatkan info dari teman kita PMI yang pulang ke tanah air Membawa surat COVID dari sini ya PCR Surat PCR dari sini ternyata sampai di Indonesia itu Tidak usah di karantina Dan sangat lancar sekali perjalanannya Karena dia sudah membawa tes itu Dari sini, nah tes itu Kemarin itu 2000 sampai 8000 Ada 2000, 4000, 6000 Dan 8000, 7000, 8000 Nah itu dimana mbok Mbok E sudah kasih tau ya Sebelumnya juga sudah dikasih tau Di berandanya si mbok Facebook yang asli itu Bukan yang asli ya maaf Facebook pribadi Di situ mbok sudah mengasih informasi Rumah sakit mana aja yang bisa Untuk ngetes VCR VCR ya Nah, oke Nah, itu Menurut mbok E Dan menurut Menurut saya pribadi Kalau bisa Untuk teman-teman yang bisa Ya, maksudnya yang bisa Dan yang mau Tes COVID lebih baik Tes dulu di sini Karena kepulangan kalian Kalau sudah mendapatkan surat tersebut Sangat lancar perjalanannya Tidak usah dikarantina Dan tidak usah Apa, pokoknya Lancar lah ya Dalam perjalanan Nah terus Saya mau ngomong lagi Gimana ya Ini yang kelalanan Kayaknya Iklan-iklan di sini Oh iya Apa namanya Untuk Datangnya dari Negara mana Saya kemarin sudah tanya Taiwan ada sendiri Ada di Udah di Udah di Bagi Udah dibagi Udah dipisah sendiri-sendiri Dari Taiwan mana Dari Hongkong mana Dari Singapura mana Dari Saudi mana Jadi Insya Allah Teman-teman semuanya Semoga aja Kalian selalu Jaga Jaga Apa namanya Jaga Kesehatan sendiri Nah supaya Seandainya Kalian tidak membahas Tes COVID itu Ya tetap dikarantina 3-7 hari ya guys Ya tadi Udah dengar juga Nah kalau udah Mendapatkan tes COVID Tidak usah dikarantina Assalamualaikum A Waalaikumsalam Ini Mbak Emaut Ini sekarang Penerbangan Tanggal berapa Penerbangan Tanggal 27 27 ya Berarti A disitu Masih dikarantina Ya ini Sudah mau pulang Alhamdulillah Berarti 27 28 29 30 ya Berarti 4 hari ya Oke Ini sekarang Tesnya itu Maksudnya Hasil tesnya itu Berapa hari nunggunya Dua hari Dua hari ya Ini Yang keluarga-keluarga Yang dari mes itu Oke Semuanya Beres Alhamdulillah Oke Oke Jadi hari ini Hari ini udah mau pulang ya Ketemu Bojo Oke Terus gimana Menurut Menurut Sampean Itu Gimana Baiknya Biar gak repot Biar gak dulu lama Itu menurutnya Menurutnya gimana Biar yang gak repot Biar gak repot Mendingan tes Di Taiwan aja Di sini gak dikarantina lagi Langsung boleh pulang Dari turun Dari persawat Langsung boleh pulang Kalau tes di Taiwan Oh gitu Kemarin Kemarin ada ditawarin Kalau yang di hotel Cukup orang Ya alhamdulillah Kepenak lah Dikasih makan Dikasih makan Buat teman-teman Maksudnya kalau Memang Apa namanya Gak pengen repot Ya Gak pengen repot Terus Tapi kalau Gak pas Duitnya pas-pasan Ya karantina lah Dikarantina bukan Dikasih makan Tiga hari Iya kan Eh tiga hari Satu hari tiga kali Maksudnya Tergantung ya Kondisi badan Atau Tesnya covid Apa nunggu itunya Ah mau pulang kemana Cilacap Lah mengkori kan Arap nunggang apa Aduh Travel Berarti kalau travel Kerencana ya Emang travel Pira kayak Anu nih Travel Pira jajan Cilacap Belum ngatur Belum ngatur Saya wong siji ya Terus Sa 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 Travelnya Pira Wong Pira Isini Travelnya Jareknya Yang bu Karena Wong Papat Wong Papat Belum ngatur Pira Yang rap Bisa kali-kalian Ko Citarung Atus Lombok Pira Oh apa ya Yoro larang Berarti ya Berarti kan Berarti Rikananya Cilacap Cilacap Oke siap Bisa 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 Dia lagi melihat dirimu Alhamdulillah Sekali Kalau Semen Sudah Prosesnya Sudah Lancar Alhamdulillah Banget Ya Kalau Kalau Ada Salah Yang Selama Diproses Bengapa Hampurannya 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 Ngerti Ya Dikan Cilacap Adu Nyo Kelalen Ngapuran Nek Ya Ngerti Assalamualaikum Luluh Masih apaan Nggak Aku Luluh Yanni Sama Si Bumil Ya Itu terbang Hari apa Tanggal berapa Tanggal 27 27 Hari Kamis Itu si Si A Si mamasnya Udah Mau pulang Itu yang Satu Tanggal 27 Bukan ya Udah Yang barengan Si Neng Ada yang Udah pulang Belum Udah Ada Laki-laki Mas Itu Yang si Mas Si mas Lontrong Itu pulang Hari ini Oh iya Terus kalian Kapan keluar Tesnya Iya Tesnya Kapan keluar Kalian udah tes Kan Udah Hari Nunggu besok Hasilnya Tak doain Negatif Ya Negatif Kalau Duri lah Ambil Buat bumil Tak doain Positif Ambil Bokna Kayak Gitu Gimana Kangen Gak Sama Kita Sama Kangen Bok Pengen Balik Lagi Kata Sini Gak Bapak Balik Sini Kamu nikah Dulu Kamu Lairin Dulu Ini Mbok Mau Tanya Menurut Kalian Itu Gimana Enak Nunggu Disitu Atau Tes Covid Dulu Sebelum Pulang Sebelum Pulang Kita Di Istirahat Dulu Besoknya Baru Dites Ya Maksud Bo Enak Periksa Di Taiwan Dulu Atau Atau Di Indonesia Di Karantina Gitu Loh Sayang Alor Menyenang Di Karantina Aja Oke Setiap Orang Kan Gak Sama Kalau Kalian Menurut Kalian Enak Di Karantina Aja Karena Cuma Makan Tidur Satu Hari Tiga Kali Gitu Makan Tiga Kali Sehari Jadi Gak Apa Bilang Sama Teman Karantina Juga Aman Gitu Ya Sama Teman Semuanya Mendingan Di Karantina Aja Enak Makan Tidur Terus Apa Terjaminlah Segala Gak Gak Kesehatannya Juga Terjamin Bapak Yang Mendingkan Tetap Boe Pantau Ya Guys Terus Gimana Menurut Bumil Gimana Enak Di Karantina Atau Cepet Pulang Cepet Pulang Karena Ini Kayaknya Mudah Melahir Nanti Kan Udah Gak Ngomong Sama Itu Kan Kemarin Boe Ada Bantu Lihat Surah Dokter Kan Surah Dokter Jadi Itu Suratnya Dikasih Tahu Sama Mereka Enggak Me Udah Dikasih Tahu Udah Hari Ini Kan Udah Keluar Tres Wibnya Kan Udah Boleh Pulang Tapi Kan Ini Pagi Pagi Jadi Jadi Ke Kelombok Jadi Menurut Menurut Mereka Ini Di Karantina Pun Gak Papa Terjamin Juga Terjamin Kesehatannya Apapun Terjamin Alhamdulillah Terus Kemarin Ada Gak Yang Dipositif Dikasih 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 Semuanya Jadi Untuk Ngomong Sama Teman Teman Yang Mau pulang Gak Usah Takut Gitu Berarti Tahini Pulang Ke Indramayu Oke Siap Semoga Negatif Ya Nanti Kalau mau pulang SMS di grup Boa Aku udah Pulang Gitu Ya Biar Senang Oke Siap Makasih Informasinya Untuk Teman Teman Semuanya Semoga Semuanya Negatif Pulang Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh May Assalamualaikum May Ini Informasimu Ini Ditunggu Banget Sama Teman Teman Yang Ada Disini Ini Dengan Samen Kan Ada Bawa Surat Covid Ya Bener Bener Terus Penerbangan Hari Apa May Tanggal 29 Agustus Tanggal 29 Agustus Kemarin Samen Terbang Ke Tanah Air Ya Terus Ada Bawa Surat Covid Kan Ya Saya Itu Udah Lakukan PCR Namanya PCR Yang Sweep Periksa Lewat Hidung Itu Saya Bawa Keterangannya Ya Itu Harganya Berapa Waktu itu Pas Sampai Ada Itu Apa Nama Arca 7.000 NT 7.000 Ya Itu Itu Pakai Centau Enggak Me Itu Pakai Cess Enggak Itu Enggak Itu Enggak Dikover Centau Tapi Ada Enggak Ditanyakan Ada Enggak Centau Kita Waktu Periksa Itu Di Rumah Sakit Otomatis Mereka Harus Minta Kita Punya Centau Tapi Tes Tidak 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 Betul Nah Disini Mbak Mau Tanya Itu Ceritanya Pas Waktu Mau Naik Pesawat Itu Di Periksa Dimana Aja Pertama Pada Waktu Kita Mau Check In Pada Waktu Mau Check In Mereka Akan Kita Sendiri Yang Harus Aktif Kasih Tahu Bahwa Kita Sudah Punya PCR Kita Sudah Punya Tes Covid Yang Mereka Jatuh Itu Pertama Terus Kedua Pada Waktu Kita Mau Lewat Imigrasi Ditunjukin Lagi Sebenarnya Di Taiwan Mereka Sebenarnya Di Taiwan Kata Mereka Mereka Tidak Perut Tapi Di saat Kita Mau Masuk Indo Yang Lebih Penting Itu Alasannya Kenapa Kalian Harus Di Karantina Karena Kalian Ada Memberisakan Diri Dan Memberisakan Apakah Semen Ini Lolos Dari Mas PCA Tes Covid Ini Jadi Setelah Imigrasi Selesai Keluar Langsung Bisa Pulang Dijemput Sama Keluarga Ya Betul Sekali Kita Pada Sampai Di Indonesia Mereka Sekarang Di Indonesia Lebih Ribet Saya Lihat Kemarin Jadi Pada Waktu Kita Mau Keluar Begitu Keluar Dari Pesawat Mereka Itu Menteri Panjang Terus Saya Tanya Ini Ngapain Oh Ini Yang Tidak Ada PCR Yang Mau Di Karantina Terus Saya Punya PCR Oh Duduk Paling Depan Jadi Begitu Saya Tahu Saya Punya PCR Saya Paling Depan Terus Langsung Jalan Terus Mereka Mereka Langsung Lihat Ada PCR Langsung Jalan Terus Terus Tidak Ada Masalah Oke Siap Terus Ini pesannya Untuk Teman-teman Bagaimana Menurut Kesampean Itu Biar Enggak Repot Biar Enggak Gimana Menurut Kesampean Menurut Meme Itu Gimana Pesannya Untuk Teman-teman Yang Mau pulang Ke Tanah Air Kalau Pesan Saya Gini Kita Mau pulang Itu Entah Kita Mau pulang Karena Ada Urusan Penting Atau Kita Memang Pulang Karena Memang Sudah Mau pulang Mau pulang Sebaiknya Supaya Tidak Merepotkan Diri Kita Sendiri Di Bandara Dan Juga Di Karantina Itu Kan Kita Malah Kena Penyakit Di Sana Mungkin Kita Sehat Malah Kena Penyakit Sebaiknya Sebelum Itu Urus aja PCR PCR 7000 Tapi Sangat Mempermudah Kita Dalam Perjawab Oke Itu Di mana Itu Di rumah Sakit Mana Itu Ada Rumah Sakit Yang Ditunjuk Nah Kalau Seumpamanya Teman-teman Itu Tanya Agensi Masing-masing Di rumah Sakit Mana Saya Bisa Periksa PCR Itu Yang Ada Aku Di Berandambo Itu Ada 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 Aku Itu Di Sing Kuang Iye Jadi Waktu Sampai Mau Tes PCR Itu Memang Harus Ditanya Dua Cempokah Malah Tidak Memakai Cempokah Gitu Ya Jadi Tetap Ada Gitu Ya Betul Terima kasih Mas Samennya Orang mana Me Kalau Saya Orang Manado Kemarin Berarti Transit Berarti Samen Transit Ya Ya Dari Jakarta Aku Pindah Lagi Pesawat Berarti Berarti Memang Udah Ada Penerbangan Gitu Di Di Indonesia Aku Udah Aku Udah Atur Duluan Dari Pai Pai Aku Beli Penerbangan Jakarta Terus Langsung Beli Penerbangan Samse Dari Jakarta Ke Menado Alhamdulillah Sekali Perjalanannya Lancar Ya Mia Terima Kasih Banget Ini Informasi Kamu Sangat Bener Sangat Berguna Untuk Teman Teman Yang Mau Pulang Ke Tanah Air Karena Teman Teman Dimanapun Anda Berada Semoga Informasi Bu Ini Bisa Membantu Teman Teman Yang Mau Pulang Ke Tanah Air Nah Tunggu Video Selanjutnya Ya Mbo Nanti Mau Ke Rumah Sakit Langsung Menanyakan Apakah Yang Tidak Apakah Yang Mempunyai ARC Dan Tidak Mempunyai ARC Gimana Caranya Bisa Mendapatkan Surat Tersebut Nah Selama Ini Yang Kita Tau Kan Yang Membawa Yang Ada ASKES Dan Yang Untuk Teman Langsung Menanyakan Apakah Untuk Teman Teman Para Suasta Bisa Juga Mendapatkan Tes PCR Di Taiwan Udah Gitu Aja Doa Semoga Kita Semua Selalu Dalam Lindungan Allah Amin Dan Semoga Kita Selalu Diberikan Kesehatan Panjang Umur Dan Kemana Pun Lancar Selalu Amin Bye Waalaikumsalam Warahmat Berkat